Hari ini juga Presiden Megawati memberikan penghargaan Kalpataru tahun 2003 kepada 12 orang yang berasal dari beberapa pulau di Indonesia dan 3 penghargaan Bangun Praja. Penghargaan Kalpataru terdiri dari 4 kategori. Kategori Perintis Lingkungan, Pengabdi Lingkungan, Penyelamat Lingkungan, dan Pembina Lingkungan. Pemenang masing-masing kategori terdiri dari 3 orang. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertujuan mendorong dan memotivasi peran masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. Penghargaan ini diberikan kepada kelompok masyarakat yang telah menunjukkan kepeloporan dan memberikan sumbangsi sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berikut nama para penerima penghargaan Kalpataru tahun 2003. Terima kasih telah menonton! Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Kantor Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan lomba penulisan sajak tingkat anak-anak. Keluar sebagai juara Talula Zuhra Sunharyo yang mendapat kesempatan menjadi Menteri Lingkungan Hidup satu hari. Tarian hujan, rintikanmu bagai tarian di mataku. Bayangkan jika tak ada hujan. Tanaman kering, sawah kering. Jika petani tak dapat makanan, jika rumputnya kering, sapi bagaimana makannya? Rintikanmu bagai lagu di hatiku. Engkau adalah hiburan bagi seluruh dunia. Engkau adalah benda berharga di muka bumi. Bagaimana jika air habis? Manusia tak minum dong. Hujan, hujan. Berapa lama tarianmu akan bertahan? Jika bumi ini terlalu kotor, hujan tak akan menari. Terima kasih Allah untuk hiburan berharga ini. Tarianmu bagai impian di hatiku. Sajak ini berjudul Tarian Hujan yang ditulis oleh Talula Zuhra Sunharjo, siswa kelas 3 SD Al-Ishar Jakarta. Sajak ini keluar sebagai pemenang Lomba Sajak Lingkungan Anak-anak tahun 2003 yang diselenggarakan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satu hadiahnya, Bocah berusia 9 tahun ini berhak menjadi Menteri Lingkungan Hidup selama satu hari pada tanggal 2 Juni lalu termasuk bertemu dengan Presiden Megawati Soekarno Putri. Talula yang akrab dipanggil Ula adalah anak pertama dari pasangan Hario Abdurrahman Sunharjo dengan Suci Kantiasih. Bakat Bocah berusia 9 tahun ini dalam menggambar, menulis sajak maupun cerita sudah terlihat sejak usia 7 tahun. Kegemarannya membaca buku cerita petualangan berbahasa Indonesia maupun Inggris membuat semua tema sajak dan cerita yang dibuatnya tak lepas dari tema petualangan. Gambar buat puisi, baca sama nulis. Aku suka nulis puisi, nulis cerita juga. Pokoknya asik deh kalau gambar nulis puisi gitu. Nah biasanya aku pulang sekolah tuh ada les biasanya. Sebagai Menteri Lingkungan Hidup sehari, Talula berharap teman-teman sebayanya peduli terhadap lingkungan sekitar. Jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan ke air gitu. Terus juga jangan luda, teman-temanku ada yang suka ngeluda deh. Meski masih belia, Ula berhasil menggugah hati setiap orang untuk lebih menghargai dan mencintai lingkungan lewat sajaknya. Jika saja semua anak di tanah air cinta lingkungan seperti Ula, bukan tidak mungkin lingkungan hijau lestari tetap terjaga dan bertahan hingga kehidupan generasi selanjutnya. Herikus Wianto melaporkan.